selamat menikmati yang ketiga ini muhasabah ini yang harus dihisap setelah kita bersyukur lakukan yang terbaik kemudian kita dihisap tapi catatannya hisap itu harus menghasilkan perubahan satu kali lagi hisap itu, hitungan itu misalkan muka dagang alhamdulillah dagang kata rogo 50 ribu mangkuk nama dagang kata jaya raga kalau nunganyu ketilu puluh ribu namun hayang ayat perubahan namun dihisap kurang berarti nualusma kudu dagang kata rogo kemis jaya raga jumahah mesjid agung dihisap menghasilkan solusi ayina muhasabah halus nama muhasabah teh setiap hari hitungnya sahadat sebarang kali zikir sahadat tadi sholat subuh dimananya berjamaah atau wante tahajud atau wante sebarang haroka barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin maka ia disebut manusia yang beruntung barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin maka ia disebut manusia yang rugi barang siapa yang hari ini lebih jelek dibanding hari kemarin maka disebut manusia yang celaka silahkan lebih goreng alhamdulillah 2018 kalau cara memperbaiki di 2020 ajakan salaki berjamaah cepet kan dengan salak salat dan kalau kagok persif tanya dari anjar kawin makan melong nalgenya untuy-untuy kalau menurut turun mesin dua kali saya akan menyenang salak ke masjid orang yang jadi perempuan biasa supaya lebih semangat jelamah jauh hurik mau glowing jelamah jauh jelamah cahaya betul tidak kalau glowing itu kan perlu banyak minumnya ayahkan botol gening infus water dijeron kadong-dong gening limus kesemak lubang nginum makna infus water yang ustad ngarah ngarah glowing aduh kulit ngesmisah jem tulang yang glowing glowing jelamah jauh tina cahit murik jelamah jauh ti kota dusun jelamah jauh tina daharen lapar jelamah jauh tina kebahagiaan merengut jelamah jauh ti masjid cilaka dunia akhirat si minam lah kamasjid law wah masjid law wah wah masjid ayah jam 10 isuk-isuk law wah 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 kutang kita jelamah jauh mengurab milu orang gimane nanya nyala ayah nupah pahit milu murab 2020 harus ada resolusi ya satu syahadat kita periksa jauh jauh teimlah rukun islam di syahadat periksa ya dulu ada namanya Bilal bin Rabah disiksa dia mempertahankan syahadat diamparkin di nabatu panas dipecutan ahadun ahadun asar di tinihanku batu panas sama tidak syahadat kita dengan Bilal bin Rabah sama, tapi kenapa kekuatan syahadat Bilal bin Rabah mampu mengguncang dunia sehingga syurga pun mengabarkan bahwa terumpahnya sudah terdengar di syurga sementara Bilal bin Rabah masih hidup syahadat Bilal bin Rabah ayy syahadat Ura sahabat, tiluratus, tilublas, jelemah sahabat dengan persenjataan seadanya mampu mengalahkan tentara dengan persenjataan kumplit lengkap berjumlah seribu orang perang badar, syahadat maka ketika perang badar itu komandonya adalah ahadun ahad ahadun ahad syahadat nahun bedana syahadat manihanana para sahabat jeng Ura mereka mampu mengalahkan tiga kali empat pasukan hari Ura syahadat Ura ngesbisacan ngahudangkan Ura supaya tahajud syahadat Ura ngesbisacan ngagerakkan Ura supaya Duhak supaya Ura infak sedekat supaya Ura sholat rawati dihisap evaluasi syahadat Ura bukan selamat menikmati